bismillahirrohmanirrohim kita sekarang masuk ke seri pengukuran instrumentasi dan pengukuran dalam hal ini adalah flow meter atau flow measurement khususnya lagi adalah yang berdasarkan DP atau singkatan dari differential pressure flow meter Oke kita masuk differential pressure meter atau juga difference special pressure flow meter itu didasarkan kepada terjadinya perbedaan tekanan ya apabila sebuah aliran dilewatkan dari sebuah penghalang jadi ada aliran dikasih penghalang dan nanti terjadi perbedaan tekanan jadi sebagaimana umumnya pengukuran adalah memanfaatkan gejala yang terjadi fenomena yang terjadi apabila sesuatu itu di diperlakukan tertentu kita masuk jenis-jenis DP meter diantaranya ada orifice ini paling umum atau Venturi flow nozzle Tafung Pitor dan Anubar sebelum masuk ke situ kita akan lihat dulu orifice plate dulu kontaknya yang tadi bahwa bila sebuah aliran melewati sebuah penghalang akan terjadi perbedaan tekanan ya jadi kita lihat ini ada pipa dengan aliran kemudian ada penghalang atau orifice nah akan terjadi perbedaan tekanan sebelum masuk orifice dan setelah sesaat setelah orifice ini fenomena alaminnya seperti itu kemudian pola alirannya kita bisa lihat sekedar gambaran saja ini ilustrasi dimana terjadi halangan dan kemudian terjadi penurunan tekanan ya jadi nanti ada differential pressure atau DP atau delta P nah ini ilustrasi saja kemudian orifice meter profilnya kira-kira begini ya jadi eh ini flow alirannya ya kemudian ini tekanan di dalam pipa itu ya kemudian akan melewati orifice sehingga ini profil tekanannya yang biru ini akan turun ya nah ini turun dan kemudian dia kembali ke tekanan ya walaupun tidak tekanan semula ya tetapi nanti akhirnya akan ke tekanan yang hampir miryat tentunya aliran upstream selalu besar dibanding dengan downstream nah disinilah kemudian dipasang tapping ya untuk mengukur perbedaan tekanan dimana eh ternyata makin besar flow nya makin besar perbedaan tekanannya nah kita lihat nah ini contoh orifice flow meter ini kita foto di punya PGN di Baca di Bojonegara ya di Banten yang dari Sumatera ke Jawa itu ya pipa gas ini nah ini mereknya Daniel ini model senior Daniel senior ini kita lihat orifice ada di sini ini jadi kalau kita di nah di dalam situ ada orifice yang dipasang ya orifice platenya ini yang dipasang ini adalah sebuah mekanisme bagaimana dia bisa mengganti orifice tanpa mensadun aliran ya eh kita tidak masuk ke situ ya nah kemudian ada tappingnya yang tadi dikatakan tapping eh untuk mengetahui perbedaan tekanan tekanannya nah ini ini sebelum orifice sesaat sebelum orifice dan sesaat setelah orifice nah ini tappingnya oke kita akan masuk ke apa yang terjadi secara alami ya dirumuskan secara ilmiah di dalam eh ini sini sebelum dan setelah orifice kita akan lihat maka kita masuk ke prinsip pengukuran orifice meter ya Nah kita akan menghubungkan antara debit dan DP P2 min P1 nah ini kita buat ilustrasi ini di mana mengalami penyempitan ya mengalami penyempitan dimana ini luas permukaannya tadinya sekian ini A1 kemudian menyimpit menjadi sekian ini akan berpengaruh kepada linear velocity ya ini linear velocity kecepatan linear dari aliran tersebut ya bukan debit ya kalau debit semak selama dia cairan ya ini juga linear linear velocity yang kedua dan berpengaruh kepada pressure pressure 1 dan pressure 2 ya ketinggian sama ini karena horizontal ya vertikal pun juga dianggap sama kita lihat rumusnya ini nah dari gambar sebelumnya gambar ini maksudnya ya dapat digunakan asumsi tidak ada perubahan ketinggian oke betul ya tidak ada perubahan masa jenis ya oke betul ya ini asumsi untuk memudahkan hitungan kemudian ada namanya hukum kontinuitas ya di mana Ki 1 Ki disini sama dengan Ki disini nah Ki adalah A kali V A itu adalah luas penampang permukaan tipa dan V adalah kecepatan linear ini umum kita ketahui ya kemudian ada hukum Bernoulli dimana energi disini sama dengan energi disini ya hukum ini Bernoulli ideal ya ini mungkin juga sudah umum ya setengah Rho V kuadrat ditambah Rho GH ditambah tekanan P ya satu jumlah ini semua sama dengan 2 jumlah ini semua ya ini Bernoulli yang intinya kekakalan energi baik kita otak atik rumusnya itu ya nah ini kita otak atik cara matematika mungkin bisa di stop untuk dibelajari bila diperlukan ya dan ditemukan hasilnya seperti ini dimana V sama dengan akar itu semua ya kemudian kita ganti dia menjadi Ki ya dikasih waktu ya kita menjadi Ki maaf dikalikan A maka ini muncul A juga disini ya muncul A disini nah kita sendirikan ini yang konstan ya seperti A akan konstan A2 konstan A2 konstan A2 konstan A1 konstan Rho konstan ya karena asumsi sebelumnya maka kita sendirikan sehingga yang akan berubah Ki akan berubah Ki yang berubah akan menyebabkan delta P nya berubah sehingga konstan kita satukan sebagai sebuah angka yaitu konstanta seperti ini K ya nah oke nah selanjutnya persamaan di atas tidak persis sama disebabkan kehilangan energi yang tadi ya bahwa kekakalan energi diasumsikan atau diasumsikan beberapa yang diasumkan itu maka perlu dimasukkan suatu angka yang sebut dengan faktor koefisien kecepatan atau CV ke dalam persamaan tersebut ini tipe ya suatu maksudnya gak apa-apa nah begini kemudian dimasukkan sebuah CV sebuah konstantan membuat persamaan menjadi sama maka persamaan akhirnya adalah ketika K yang disini sudah memuat CV artinya ketika ini gak sama maka tinggal dikatakan sesuatu yaitulah CV nah ini prinsip hitungannya seperti itu ya oke nah tapi kita lihat bahwa tadi hubungan D di delta P atau DP dengan Ki tidak linier tapi bersifat kuadratik ya nah kita bikin kurvanya ya hubungan delta P dengan Ki itu tidak linier ya kuadratik ini seperti ini hubungannya maka diperlukan ya untuk pengukuran selanjutnya apa yang namanya square root ekstraktor diperlukan itu ya apa itu square root ekstraktor kita lihat satu-satu ya bagian upstream dan downstream dihubungkan dengan delta P transmitter sehingga menghasilkan output 4-20 mA ini dalam kaitan instrumentasi selanjutnya besarnya arus elektrik yang dikeluarkan baru sebanding dengan delta P belum sebanding dengan Ki jadi kalau ini kita lihat ya ini menghasilkan arus elektrik standar nah ternyata ini belum linier ya jadi flow rate itu ini mewakili ya output sinyal mA ini mewakili delta P nya yang ternyata ini tidak linier ya nah oleh karena itu dibuatkan square root ekstraktor karena hubungan antara Ki dan delta P berupa kuadratik maka dibutuhkan satu alat yang akan menjadikan hubungan antara Ki dan delta P menjadi linier nah alat ini biasa disebut dengan square root ekstraktor jadi ini kemudian square root ekstraktor agar menjadi linier artinya ini diakarkan begitu square root ekstraktor dapat berupa peralatan elektronik atau ponematik yang akan melakukan operasi akar kuadrat dari sinyal dari flow transmitter sehingga menghasilkan sinyal yang linier terhadap flow ini kalau kita lihat ya flow transmitter nya itu masih sebandingnya dengan delta P dimana delta P sendiri kuadratik terhadap Ki ya sedangkan tujuan kita mengukur Ki maka dibutuhkan square root ekstraktor ada sinyal 420 nya sebanding dengan Ki nah ini gambaran ya bagaimana sehingga nanti apakah dijadikan indikator atau controller ya 420 nya sudah sebanding dengan Ki nah untuk memperjelas ilustrasi keseluruhan dari prinsip kerja di deep flow meter ini Bapak sajikan potongan dari sebuah film silahkan disimak here is how this measurement method works differential pressure flow meters have an artificial restriction integrated into the measuring tube illustrated here by the example of an orifice plate two holes are located in the pipe wall one before and one after the orifice plate two separate tubes connect these holes to a differential pressure sensor with its two pressure chambers separated by a diaphragm the tiniest pressure differences in the flowing fluid can be precisely measured if the fluid is not flowing the pressure before and after the orifice plate is essentially identical as soon as the fluid starts to flow its velocity around the orifice plate increases significantly because of the restriction in the cross section at the same time due to the laws of fluid mechanics the static pressure at this point decreases consequently different values are detected in the pressure chambers of the sensor a higher pressure before and a lower pressure after the orifice plate this pressure difference is directly proportional to the flow velocity and thus to the mass and volume flow in the pipe the higher the flow velocity and the resulting drop in pressure around the orifice plate the greater the differential pressure measured in numerous industrial applications the orifice plate covers many needs of flow measurement technology however other designs are available for certain measuring tasks to minimize undesired effects such as excessive pressure loss or abrasion of components due to solids carried in the fluid this demonstration shows that an abrupt restriction generates severe turbulence in a fluid nozzles with a rounded funnel-like inlet clearly reduce turbulence and thus create less pressure loss nozzles are particularly suitable to higher flow velocities or to fluids with abrasive solid particles turbulence reduction is even greater with venturi nozzles and finally with venturi tubes where the restriction is created by longer conical constrictions in the pipe wall all these designs can be supplied with different restriction diameter sizes so that the pressure loss and the differential pressure generated can be optimized for the process conditions nah sebagaimana tadi yang disaksikan bahwa prinsip DP itu untuk mengurangi turbulensi maka dikreasikan sebuah flow nozzle sehingga mengurangi turbulensi kalau hanya menggunakan orifice ada juga yang lain yaitu namanya dal flow tube ya ini seperti ini nah lebih bagus halus lagi secara proses adalah dengan venturi meter ya ini contohnya venturi meter jadi ditampung semua turbulensi itu ya ini contohnya tribuli tapi kenyataannya bahwa di lapangan di industri yang sering kita kunjungi adalah karena orifice sudah mencukupi dari sisi kebelitian dari sisi yai alat lebih ringkas lebih hemat dan lebih murah maka kebanyakan tetap menggunakan orifice secara proses memang ada kekurangan tetapi secara komersial dan operasional orifice sangat mencukupi ada juga yang lain model conmeter tapi selama kunjungan kami ke industri jarang menemukan itu ya conmeter ada juga v-con sama juga ya ini seperti ini modelnya intinya ada perbedaan tekanan dari sini dan di sini gitu ya ini total pressure ini dan ini intinya begitu kemudian ada juga segmental wedge ini ada begini ya ini juga jarang ditemukan dan yang ada juga elbow jadi ini lebih tepatnya bukan flow meter tetapi sekedar indikasi saja bahwa flow nya lagi besar atau lebih kecil gitu kita bisa lihat di sini kita bisa perkirakan bahwa bila aliran dari sini ataupun dari sini maka ketekanan di sini akan lebih besar dibanding di sini nah ini proportional dengan flow ya maka sama bisa menggunakan DP flow meter ada namanya tabung pitot ya jadi tabung ini bergantikan dari sini dan di sini nah ini juga sama ya yang lebih simpel adalah yang ini tabung pitot yang lurus begini ya tekanan di sini dan di sini tapi yang sempat ditemuin itu adalah namanya anubar ini ini berisinya juga tabung pitot ya jadi sebuah ini elemen ya diukur perbedaan tekanan antara hole yang di depan menghadap flow langsung dan hole yang di belakang nah ini pembatasnya ini gambar visinya seperti ini nah itulah semuanya alat ukur flow meter dengan prinsip differential pressure semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati